Apa-apa yang harus dilakukan pertama kali naik kapal Karena belum pernah naik kapal, sementara dia harus menjalankan perala Jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam suasana yang baru Kali ini saya harus berhadapan dengan para siswa Para siswi dari sekolah menengah kejuruan pelayaran, pelayaran niaga Atau barangkali dari SMK Perikanan Laut Juga para taruna dan taruni Perguruan tinggi, dari perguruan tinggi ilmu pelayaran Apakah boli teknik, apakah akademi, apakah sekolah tinggi Yang segera atau yang saat ini sedang mau perala, praktek layar Saya atas permintaan 2, 3, 4, 5 orang kadet Yang meminta kepada saya Apa-apa yang harus dilakukan pertama kali naik kapal Karena belum pernah naik kapal, sementara dia harus menjalankan perala Pertanyaan yang paling bagus dan jujur Jadi, kadet, siswa Yang memang belum pernah naik kapal Kemudian praktek layar, perala Akan mengalami kesulitan paling tidak kekakuan Pada saat dia pertama kali menginjakkan kakinya ke tangga kapal Untuk masuk ke kapal Apalagi harus ketemu dengan siapa Bagaimana persidunya dan lain-lainnya Oke Oleh karena itu Hari ini Saya akan Memberikan pembekalan kepada Anda-anda semua Wahai anak-anakku Siswa-siswi Dan juga taruna-taruni Yang akan perala Atau sedang perala barangkali Ya Ada hal-hal yang mungkin Yang sedap Bisa diulangin lagi dari apa yang Saya sampaikan ini Sebelum Saya Lanjutkan atau saya mulai materinya Jangan lupa Bantu saya Subscribe Channel Lilintua saya ini Tonton dari awal sampai akhir Supaya Anda semua paham Tentang apa yang saya sampaikan Untuk kepentingan Anda Yaitu belajar secara gratis Dan Jangan lupa Kalau Iklan lewat Jangan di skip Itu penyemangat saya Untuk bisa tetap tegar Bersemangat Membagi ilmu Membantu Anda Belajar jarak jauh Apalagi di Pandemi ini Ya Kepada Bapak instruktur Mohon izin Saya akan Memberikan Pembekalan kepada Mereka-mereka ini Yang barangkali Pada saat di kampus Mereka dilepas Mereka dilepas Seseorang Untuk mendapatkan Sertifikat Perwiranya Dia harus Memiliki Masa berlayar Menurut saya Masa berlayar Perala ini Merupakan Dua Manfaat Ada Dan manfaat Satu Manfaat Bagi tarunanya sendiri Yang satu Manfaat Dari kampus Untuk kampus Manfaat Dari tarunanya Adalah Mempraktekan Apa-apa Yang Sudah Diterima Di kampus Atau Barangkali Belum pernah Diterima Nah ini Merupakan Satu Kenyataan Nanti Apakah Anda Benar-benar Kurang Atau Lancar Itu Ditentukan Pada saat Anda Di kampus Menerima Materi-materi Yang untuk Praktek Sehingga Disinilah Nanti Anda Anda akan Melihat Mempraktekan Apa yang Pernah Anda Dapatkan Di kampus Anda Belajar Di kapal Sementara Manfaat Dari kampus Untuk kampus Adalah Bahwa Hasilan Dari Praktek Yang dilakukan Oleh para Taruna Prala ini Sesua Prala ini Menjadi Bahan Evaluasi Buat Kampus Sendiri Apakah Materi Yang diberikan Sebelum Prala Itu sudah Lengkap Atau Belum Sehingga Ini Merupakan Satu Manfaat Yang Digunakan Untuk Memperbaiki Menyempurnakan Materi-materi Atau Cara Pembelian Materi Sehingga Taruna Yang kekurangan Sesua Yang kekurangan Bahan Selama Praktek Bisa Ditutup Dan ini Menyeluruh Artinya Untuk Kepentingan Menyeluruh Ya Bukan Karena Taruna A Atau Taruna B Tapi Untuk Taruna Secara Keseluruhan Anak Didik Secara Keseluruhan Baik Pada Program Pembekalan Ini Saya Susun Menjadi Empat Bagian Bagian Pertama Yang Akan Saya Sampaikan Saat Ini Adalah Pengenalan Kehidupan Di Laut Termasuk Pengenalan Jenis-jenis Kapal Tidak Seluruhnya Tapi Kapal-kapal Yang Biasa Dipakai Praktik Peralak Kemudian Organisasi Dikapal Tugas Pokok Dan Fungsi Daripada Mereka-Mereka Ini Yang Dikapal Dan Apa Kira-kira Yang Harus Dilakukan Oleh Siswa Atau Kadet Saat Mau Naik Kemudian Sementara Dia Praktik Dan Sesudahnya Ini Yang Pertama Yang Bagian Kedua Baru Kita Akan Ngomong Tentang Belajar Di Kapal Belajar Dengan Praktik Dan Belajar Tentang Pekerjaan Yang Diberikan Oleh Apa Namanya Kampus Tugas-tugas Yang sudah Disusun Dari Kampus Oke Jadi Hari Hari ini Saya Akan Memperkenalkan Ke Anda Dan Anda Harus Menyikapi Kondisi Yang Akan Saya Kenalkan Ini Oke Barangkali Pada Saat Anda Naik Tau Kalau Anda Akan Naik Kapal Ditentukan Kapal A Atau Kapal B Kapal C Anda Masih Belum Punya Bayangan Kayak Apa Itu Kapal Apalagi Yang Bagian Mesin Kayak Apa Itu Kamar Mesin Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Merupakan Suatu Syarat Mutlak Bagi Para Siswa Tutaruna Prala Untuk Mempersiapkan Mental Karena Hidup Di Kapal Itu Tanda Agak Berbeda Dengan Kehidupan Di Darat Kehidupan Di Kapal Dibatasi Oleh Lebar Kapal Yang Kalau Kapal Gede Memang Barangkali Yang Kemarin Yang Super Tanger Itu 60 Meter Kali Sekian Meter Kedepannya Tapi Yang Kapal Kapal Sedang 16 20 Meter Kesamping 100 Kedepan Dan Sebagainya Tetap Terbatas Kehidupannya Terbatas Tapi Berkumpul Dengan Berbagai Manusia Atau Saudara-saudara Kita Nanti Saudara-saudaramu Nanti Yang ada Di atas Kapal Yang Berasal Dari Berbagai Suku Berbagai Agama Dan Sebagainya Anda Anda Dituntut Oleh Apa Namanya Karakter Memiliki Karakter Yang Bagus Sehingga Anda Betah Di kapal Ini Jadi Terutama Karakternya Tidak Boleh Manja Pada Hakikatnya Pendidikan Ini Adalah Perubahan Sikap Merubah Sikap Merubah Perilaku Karakter Dari Manja Menjadi Mandiri Dari Ego Menjadi Kompak Saling Bantu Yang Apa Namanya Yang Pinter Ngasih Tahu Yang Kurang Pinter Yang Kurang Pinter Nggak usah Malu Nanya Sama Yang Pinter Dan Sebagainya Kemudian Merubah Sikap Ilmiah Dari Tidak Tahu Menjadi Tahu Dari Tidak Terampil Menjadi Terampil Sebagainya Ini harus ada perubahan Nah Karakter Ini yang paling penting Merubah karakter Manja di darat Menjadi karakternya Mandiri Tegar Di laut Sehat Tegar Percaya diri Umbak Mabuk Boleh Tapi Tidak Mengurangi Semangat Untuk tetap kerja Tidak ada Alasan Mabuk Terus Nggak kerja Ya G Iya Dari Bagian satu Saya akan Mengajak Anda Memberitahu Anda Tentang Mengenal Dan Kesiapan Anda Menghadapi kehidupan Di kapal niaga Melalui Praktek Layarmu Nah Untuk ini nanti Anda akan Kita kenalkan Dengan jenis-jenis Kapal niaga Tidak seluruhnya Tapi Yang biasa Dipakai Praktek Ya Kemudian Anda akan Saya kenalkan Saya Informasikan Tentang organisasi Manajemen Yang ada di Kapal Mulai dari Nakoda Sampai Enteknya itu Kayak apa Anda Posisinya Dimana Ya Kemudian Saya juga akan Menjelaskan Kepada Anda Tentang jenis-jenis Tugas Baik yang dilakukan Oleh Orang kapal Maupun tugasmu Nanti Ya Persiapan Yang harus kamu Lakukan Untuk Peralah Jadi Sebelum Anda Berangkat ke Kapal Pada saat Anda di rumah Di kampus Apa saja Yang harus kamu Siapkan Persiapkan Ya Kemudian Terakhir adalah Tugas selama Peralah Di laut Oke Ya Ini Sangat penting Buat Anda Karena Saya punya Keyakinan Tidak Semua Dari Anda Para siswa Siswi Para tarunan-taruni Memperoleh Pengarahan Apa itu Sebetulnya Peralah Apa itu Tujuan Peralah Bagaimana Persidurnya Peralah Ya Barangkali Ada sebagian Dari kamu Yang cuma Dilepas Cari kapal Sendiri Ini sendiri Dan sebagainya Tapi saya Tahu persis Mudah-mudahan Tidak salah Bahwa Kamu Berangkat Melaksanakan Peralah Dengan Buku Panduan Buku Panduan Ini mungkin Berupa Pertanyaan-pertanyaan Yang harus kamu Jawab Kamu cari Di kapal Harus kamu Kejakan Ya Nah Kira-kira itu Mari Kita lanjutkan Sudah Bawa Kertas Dan Alat tulis Saya Selalu Ingatkan Seorang Kadet Seorang Perwira Selain Selain Membawa Alat-alat Khususnya Kamar Mesin Sebagai Orang Mesin Harus Ditambah Satu Senjata Lagi Yaitu Buku Saku Dan Alat Tulis Ini Sangat Penting Sangat Penting Apalagi Kadet Apalagi Siswa Ya Kapal Laut Jadi Kalau Kita Ngomong Kapal Itu Ada Undang-undangnya Ada Definisinya Nanti Makin Keatas Makin Jelimet Anda Mempelajari Undang-undang Untuk Anda Saya Tidak Perlu Memberikan Yang Rumit-rumit Dulu Tapi Yang Praktis Apa Yang Harus Kamu Ketahui Pada Saat Anda Mau Naik Kapal Nanti Bahwa Kapal Laut Kapal Yang Akan Kamu Tumpang Nanti Merupakan Kendaraan Besar Pengangkut Baik Mengangkut Penumpang Maupun Barang Di Laut Ya Jadi Kendaraan Transportasi Yang Mengangkut Penumpang Manusia Dan Barang Di Laut Kadang-kadang Bukan Manusia Kadang-kadang Hewan Ya Pernak Jadi Ada Kapal Pengangkut Ternak Khusus Kapal Atau Yang Dalam Bahasa Inggrisnya Disebut Ship Berbeda Dengan Prawu Yang Bahasa Inggrisnya Boot Nah Karena Berdasarkan Ukuran Tidak Berdasarkan Ukuran Meskipun Sama-sama Berada Di Atas Air Dan Merupakan Kendaraan Air Tapi Konotasinya Akan Lain Meskipun Terkadang Prawu Dapat Juga Disebut Sebagai Kapal Keberadaan Kapal Memilih Undang-Undang Jadi Shipnya Sendiri Memilih Undang-Undang Dan Peraturan Atau Kebiasaan Setempat Karena Merupakan Salah Satu Alat Transportasi Ya Nanti Tentang Aturan Hukum Lawnya Akan Dipelajari Khususus Tentang Undang-Undang Pelayaran Ya Disana Akan Mulai Dari Susunan Mulai Dimulai Dari Kapal Dan Sebagainya Yang penting Sekarang Anda sudah Bisa Membayangkan Anda Nanti Akan Naik Kapal Yang Merupakan Kendaraan Besar Yang Bisa Memuat Penumpang Maupun Barang Ya Oke Ini Adalah Jenis-jenis Kapal Yang Perlu Anda Ketahui Secara Umum Yaitu Kapal Yang Biasa Dipakai Dipergunakan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Prakteknya Kadet Prakteknya Siswa Prakteknya Taruna Taruni Yaitu Kapal Tanker Bermuatan Oil Grute Oil Product Oil Grute Palm Oil Dan Sebagainya Kemudian Ada Chemical Tanker Ada Bull Carrier Bull Carrier Juga Macem-macem Digantung Daripada Jumlah Atau Bebot Muatannya Ya Kemudian Ada Kapal Container Yang Nanti Anda Akan Kenal Dengan Satuan Container T EU 20 Foot Equivalent Unit Apa Itu Nanti Nanti Dipelajari Pada Saat Anda Ini Jadi Saya Memberikan Dasar-dasar Pengarahan Untuk Anda Ketahui Nanti Justru Dari Apa Yang Saya Sampaikan Ini Anda Cari Anda Tanyakan Tugasnya Kadet Tugasnya Peserta Didik Adalah Kalau Tidak Tahu Nanya Kalau Tidak Nanya Berarti Anda Tetap Tidak Tahu Ingat Posisimu Di atas Kapal Saat Ini Adalah Sebagai Pelajar Sebagai Peserta Didik Yang Sedang Melakukan Praktek Kerja Lapangan Yaitu Perala Ya Praktek Layar Kemudian General Cargo Yaitu Bisa Muat Barang Tapi Bukan Berbentuk Container Bisa Berbentuk Pak Bisa Berbentuk Palet Dan Sebagainya Ya Kemudian Gas Carrier Ini Semacam Tanker Tapi Tanker Gas Ada Gas Carrier Untuk LNG Ada Yang Untuk LPG Ya Nanti Penanganannya Akan Sendiri Sendiri Bukan Tidak Mungkin Anda Nanti Akan Praktek Di kapal Ini Di salah Satu Kapal Yang Tadi Saya Sebutkan Nah Kemudian Setelah 6 Ini Ada Special Vessel Ada Kapal Kapal Khusus Yang Umumnya Kadet Tidak Praktek Disini Seperti Tuck Tuck Boots Boots Floating Green Boots Accommodation Boots Crew Boots Kemudian Supply Boots Anchor Handling Tuck Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ini Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Digunakan Praktek Layar Bagi Siswa Maupun Taruna Ya Oke Jadi Anda Sudah bisa Membayangkan Barangkali Anda Nanti Akan Praktek Di Salah Satu Dari Enam Jenis Kapal Tadi Ya Oke Tidak Usah Gerogi Yang Jelas Anda Sudah Harus Dasari Sebagai Kadet Di Kapal Itu Ada Goblok Goblok Orang Yang Kerja Di Atas Kapal Dua Capek Capek Orang Yang Bekerja Di Atas Kapal Nah Ini Adalah Kadet Capek Goblok Nah Dituntut Untuk Sehat Supaya Capeknya Hilang Gembira Semangat Untuk Capeknya Hilang Dan Belajar Supaya Tidak Jadi Sudah Harus Ada Perubahan Nanti Naik Belum Mengerti Apa-apa Selesai Praktek Sudah Top Mempunyai Pengalaman Belayar Yang Lengkap Oleh Karena Itu Perlu Pendalaman Oke Beberapa Jenis kapal Yang tadi Kita Sebutkan Supaya Bisa Membayangkan Ini Adalah Kapal Tanker Ya Ini Kapal Container Kapal Container Ada Yang Semi Container Ada Yang Container Full Ada Yang Ada Yang Gede Ya Ini Kapal Penumpang Ini Pun Nanti Organisasinya Akan Lain Anda Sebagai Orang Mesin Akan Banyak Lagi Hal-hal Yang Harus Anda Tanganin Ya Kemudian Ini Kapal Tanker Full Tanker Ya Yang Ukuran-ukurannya Tadi T.I.U Ya Ya Kemudian Ini General Cargo Yang Muatanya Masih Konvensional Pakai Derek Yang Anda Lihat Sekarang Ini Dan Yang Ini Yang Bukan Perahu Yang Bukan Kapal Yang Tak Takut Ini Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Prakteknya Kadet Atau Lirling Ya Oke Barangkali Anda Sudah Bisa Membayangkan Anda Nanti Mau Masuk Kapal Yang Kayak Apa Oke Semua Pelaut Dimanapun Juga Dan Ini Saya Dasarkan Saya Sampaikan Ke Anda Mumpung Anda Masih Kadet Anda Harus Punya Landasan Yang Kuat Tentang Tujuan Ilmu Pelayaran Yang Kamu Pelajari Yaitu Membawa Kapal Dari Satu Pelabuhan Ke Pelabuhan Tujuan Dengan Aman Aman Dari Pembacaan Aman Dari Kebakaran Aman Dari Tenggelam Aman Dari Tabraan Dan Sebagainya Kemudian Efisien Efisien Dalam Pemakaian Bahan Bakar Efisien Dalam Pemakaian Minyak Lumas Efisien Dalam Pemakaian Air Tawar Efisien Dalam Mengeluarkan Biaya Operasional Ini Harus Ditanamkan Pada Setiap Taruna Sebelum Lulus Supaya Dia punya Bekal Bekal Ini Bahwa Mereka Naik Kapal Membawa Kapal Bukan Hanya Cuma Membawa Kapal Tapi Punya Tanggung jawab Aman Efisien Dan Yang Sebagai Titipan Masyarakat Internasional Harus Tetap Menjaga Lingkungan Bersih Apakah Itu Lingkungan Laut Apakah Itu Lingkungan Udara Ini Semuanya Harus Dipegang Untuk Ini Maka Untuk Menjalankan Misi Ini Tadi Maka Diatur Sesuai Dengan Fungsi Kapal Besaran Kapal Ya Maka Ada Kapal Yang Organisasinya Lengkap Karena Kebutuhannya Pada Saat Saya Praktek Dulu Praktek Tahun 1968 Susunannya Masih Kayak Gini Jadi Lengkap Master Atau Nakoda Dapat Dua Departemen Penting Yaitu Departemen Dek Dan Departemen Mesin Ada Tambahan Dua Departemen Radio Dulu Ada Departemen Radio Sebelum Ada GMDSS Kemudian Ada Steward Chief Steward Hoop Mister Ya Ini Lengkap Di Bawah Apa Namanya Steward Ini Nanti Ada Chief Steward Ada Second Steward Kemudian Membawai Pelayan Membawai Koki Membawai Urusan Urusan Kesejahteraan Kemudian Yang Bagian Deck Nanti Perwira Deck Dipimpin Oleh Chief Officer Turun Sampai Ke Bawahan Demikian Juga Yang Mesin Dipimpin Oleh Chief Engineer Sampai Ke Bawahan Anda Bisa Lihat Di Situ Dan Bagaimana Posisimu Di Atas Kapal Posisimu Di Bawah Chief Engineer Ya Kamu Di Bawah Chief Engineer Nanti Oleh Chief Engineer Barangkali Anda Dititipkan Second Engineer Untuk Keseharianya Tapi Kamu Dalam Pengawasan Chief Engineer Oke Ada Juga Kapal Yang Karena Ukurannya Hanya Dibagi Menjadi Tiga Departemen Ada Departemen Deck Departemen Mesin Dan Departemen Catering Catering Ini pun Saat Ini Untuk Kapal Kapal Sedang Kebawah Dititipkan Ke Bagian Deck Ya Jadi Cuma Ada Dua Departemen Departemen Deck Dan Departemen Mesin Anda Di bawah Chief Engineer Barangkali Keseharianya Dititipkan Ke Second Engineer Ya G Sehingga Anda pun Nanti Akan Bisa Lihat Ya Nah Koda Itu Hanya Orang Yang Dari Jurusan Deck Yang Bisa Jadi Nakoda Jadi Jangan Harapkan Anda Dari Mesin Untuk Jadi Nakoda Ya Nakoda Baloknya Empat Chief Officer Baloknya Tiga Chief Engineer Baloknya Tiga Setengah Ya Disitu Ada Semuanya Nanti Kalau Anda Di atas Kapal Disiplin Kadet Dari Masing Masing Institusinya Pakai Seragam Lalu pas Lagi Makan Lalu pas Lagi Belajar Ya Tapi Kalau Lagi Kamu Mesin Ya Pakai Boiler Seednya Oke Ya Ini Anda Siti Harus Tahu Tentang Ini Di kapal Itu Sebenarnya Tugasnya Cuma Dua Orang Mesin Itu Yaitu Jaga Boat Skipping Dan Merawat Maintenance Mumpung Anda Masih Kadet Saya Tanemkan Ini Karakter Ini Jaga Jumat Dua Oke Kerja Jumat Dua Tugas Jaga Wards Keeping And Merawat Kalau Wards Keeping Bagus Dan Merawat Bagus Dua-duanya Profesional Kamu Tidak Akan Ketemu Dengan Perbaikan Kalau Perbaikan Itu Tanda Bahwa Kamu Jaga Tidak Benar Merawat Tidak Benar Sehingga Terjadilah Perbaikan Ini Akibat Dari mana Akibat Dari Paradigma Yang Sekarang Ada Ini Tugasmu Untuk Merubah Paradigma Nanti Kadet Yaitu Jangan Nunggu Rusaknya Mesin Tapi Kamu Harus Pinter-pinter Jaga Supaya Tidak Terjadi Kerusahaan Kamu Tahu Ada Deviasi Ini Kemudian Merawat Sesuai Dengan Manual Booknya Berdasarkan Jam Berdasarkan Lifetime Sekian Jam Bersihkan Sekian Jam Buka Sekian Jam Jangan Nunggu Rusaknya Ya Oleh Karena Itu Bahwa Tugasmu Tadi Segitu Gedenya Membawa Kapal Aman Efisien Dan Apa Namanya Jaga Lingkungan Berdasarkan Kerja Apa Namanya Besaran Dan Fungsi Kapal Disusunlah Organisasi Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Dalam Organisasi Ini Tugasnya Cuma Dua Yaitu Tugas Jaga Dan Merawat Untuk Bisa Profesional Di Bidangnya Mereka Itu Dituntut Menjadi Tiga Dibagi Menjadi Tiga Level Level Kompetensi Level Kemampuan Level Kemampuan Sporting Penunjang Sementara Anda Nanti Masuk Sebagai Sporting Masih Anda Akan Dididik Menjadi Operation Level Sebagai Penunjang As Sporting Level You Have To Know How To Answer The Question Of What Anda Harus Bisa Pertanyaan Apa Apa Itu Yang Kamu Jaga Apa Itu Yang Kamu Rawat Apa Itu Alatnya Untuk Merawat Ini Adalah Level Kemampuan Level Penunjang Anda Berangkat Start Dari Sini Untuk Bisa Menjadi Operational Level Operational Level Mereka Dituntut Tidak Hanya Harus Bisa Menjawab Pertamaan What Atau Apa They Have To Know How To Answer The Question Of Not Only What But Also How Bagaimana Menjalankan Mesin Secara Benar Bagaimana Mematikan Mesin Secara Benar Bagaimana Merawat Bagaimana Nyetel Klet Bagaimana Sementara Nanti Untuk Management Level They Have To Know How To Answer The Question Not Only What And How What Also Why Mereka Sudah Mampu Menganalisa Kalau Asapnya Begini Harus Apa Kalau Ini Harus Apa Ini Harus Kompak Kompak Kerjasama Sehingga Di kapal Itu Kasan Sekilas 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 Ya Apa yang harus Kamu persiapkan Untuk Perala ini Pertama Jaga Kesehatan Terlebih Lebih Saat Ini Lagi Pandemi Maka Ikuti Protokol Kesehatan Ya Jaga Kesehatan Jangan Pas Naik Kapal Sakit Menyusahkan Orang Lain Ya Ya Jijamping Menderita Kamu Kemudian Pelajari Buku Panduan Perala Dengan Baik Kamu Dapat Panduan Dari Kampus Pelajari Itu Baca Itu Baca Pelajari Nanti Akan Kamu Jumpai Pertanyaan Pertanyaan Apa yang Kamu Pelajari Itu Cari Di atas Kapal Nanti Saya Tuntun Ya Selalu Sedia Buku Saku Yang Tadi Saya Katakan Dan Alat Tulis Digunakan Untuk Mencatat Apa-apa Yang Tidak Tahu Tanyakan Ke Kampus Atau Ke Saya Saya Hebat Kan Jangan Lupa Saya Hebat Saya Jam Berapapun Kalau Urusannya Adalah Urusan Pendidikan Saya Sihat Melayani Ya Tapi Jangan Asal Nanya Nanya Abis Nanya Nggak Dipelajari Buang Waktu Siapkan Pakaian Kerja Kamu Harus Sudah Punya Boiler Seat Atau Ketel Pak Jangan Pakai Sendal Jepit Ke Kamar Mesin Dan Ikuti Aturan Keselamatan Kerja Nanti Pakai Helen Kalau Pekerja Yang Tempat Panas Pakai Hands Spoon Sepatunya Juga Harus Sepatu Safety Paling Tidak Tidak Lijin Siapkan Mentalmu Karena Kehidupan Di Laut Itu Keras Jangan Mudah Tersinggung Kalau Kamu Mudah Tersinggung Tidak Kerasan Di Kapal Karena Kamu Berhadapan Dengan Saudara Saudaramu Yang Sikap Tingkah Dan Ini Karakternya Bermacam Macem Ada Yang Keras Ada Yang Suka Bentah Ada Yang Halus Dan Sebagainya Kamu Harus Siapkan Mentalmu Untuk Itu Oke Iya Jadi tugas Perala Itu Belajar Sambil Kerja Belajar Pada Saat Waktu Khusus Kemudian Membantu Kerja Harian Membantu Kerja Harian Ini Nanti Kamu Dititipkan Mungkin Oleh Mas Nis Dua Kepada Mas Nis Dua Untuk Kamu Dititipkan Ada Kerja Harian Apa Nah Ini Kamu Praktekin Nanti Di bagian Kedua Akan Kita Dalamin Yang Tugas Perolah Ini Tugas Perolah Ini Jadi Ini Adalah Singkatan Resume Dari Seluruhnya Yang Harus Yang Kamu Hadapi Di bagian Dua Tiga Dan Empat Nanti Dalam Kerja Harian Ini Nanti Kamu Akan Ketemu Bagaimana Pelajaran Pelajaran Secara Praktek Yaitu Tentang Perawatan Overhaul Itu Perawatan Kemudian Perbaikan Kemudian Bengker Ini Bengker Ini Juga Merupakan Ilmu Tersendiri Ya Nanti Akan Kita Belajari Di Bagian Berikutnya Sementara Membantu Juga Nanti Membantu Tugas Jaga Jadi Setelah Harian Kamu Juga Membantu Di Tugas Jaga Baik Jaga Pelabuhan Maupun Jaga Laut Ya Jaga Laut Maupun Jaga Pelabuhan Iya Langkah Awal Saat Tiba Di Kapal Jadi Kamu Harus Berpenampilan Rapi Supan Jangan Kamu Rambutnya Gondrung Ketaruna Rambutnya Gondrung Pakai Kumis Gini Kamu Yang Rapi Supan Tegas Jangan Ceringusan Tapi Tegak Sebagai Kadet Kamu Siap Supan Jangan Sok Pinter Ingat Kamu Di kapal Nanti Jadi Goblok Gobloknya Orang Di atas Kapal Capek Capeknya Orang Di atas Kapal Ngikutin Persedul Laporan Ke Pertugas Piket Kalau Nanti Kamu Naik Kapal Naik Tangga Di depan Barangkali Sana Ada Pertugas Jaga Kamu Harus Ngikutin Jangan Sok Saya Mau Ketemui Ini Kamu Ceritakan Kamu Bawa Dokumen Bahwa Saya Praktek Di kapal Ini Kalau Perlu Minta Dibantu Itu Lebih Baik Daripada Sok Pinter Kemudian Lapor Ke Perwira Jaga Mesin Atau Barangkali Nanti Oleh Piket Akan Di Arahkan Ke Perwira Jaga Mesin Kemudian Ikuti Petunjuk Dan Arahan Perwira Jaga Tadi Apakah Kamu Langsung Ditunjukkan Kamarmu Atau Harus Lapor Ke Chief Engineer Dulu Atau Second Engineer Baru Kamu Apa Namanya Ditunjukkan Ke Kamarmu Kenalkan Diri Pada Semua BK Jangan Sombong Jangan Hidup Menyendiri Tapi Hiduplah Membaur Familiarisasi Dengan Mereka Sehingga Kalau kamu Familiarisasi Dengan Mereka Kamu Tapi Kalau Bisa Saya Membantu Orang Oke Demikianlah Bagian Satu Yang Saya Sampaikan Ke Anda Untuk Besok Kita Akan Ketemu Di Bagian Kedua Yang Lebih Mendetil Sedikit Ini Tadi Adalah Halaman Pembuka Atau Bagian Pembuka Yang Paling Tidak Anda Sudah Punya Bayangan Mudah Mudahan Pembakalan Awal Ini Bisa Bermanfaat Buat Anda Dan Mempunyai Manfaat Kepada Para Instruktur Terima Kasih Saya Berkesempatan Untuk Memberi Pembakalan Kepada Mereka Mudah Mudah Ini Juga Merupakan Masukan Buat Para Instruktur Kita Melakukan Kerjasama Yang Baik Untuk Selanjutnya Saya Ada Empat Bagian Dari Program Pembakalan Ini Oke Kita Ketemu Di Program Pembakalan Bagian Kedua Besok Dalam Kondisi Yang Sehat Sudah Mulai Cerdas Pemahaman Tentang Perala Dan Jangan Lupa Sekali Lagi Tonton Dari Awal Sampai Akhir Kalau Enggak Tahu Nanya Salam Dari Lilin Tua H Tahu Tahu Terima kasih telah menonton!